Spongebob, Squidward, ayo cepat anak-anak, ambil minuman protein itu dan detak jantungnya naik. Ya, sedikit lagi sampai. Maaf. Ih, rasanya tidak enak. Eh, ayo pergi dari sini. Pergilah tanpa aku. Tidak tunggu, jangan. Squidward, aku tahu lari sangat baik, tapi dia mengacaukan semuanya. Dulu tempat ini adalah kuil Krabby Patty yang lezat, tapi sekarang ini hanya gym yang bau. Rasakan perjuangannya. Squidward, pecatlah lari. Kau gila, dia terlalu besar untuk itu. Kita harus punya cara lain, cara yang cerdas dan bermartabat. Aku tahu, kita akan menyambut tasa tempat itu. Dan aku tahu di mana harus memulai minuman proteinnya. Ide yang baik. Tunggu, tunggu. Bagaimana denganku? Mentega. Lemak. Mayonais. Dan sekarang, aku menggorengnya menjadi kejutan yang membuatmu bersemangat. Ini dia. Aku sangat mencintai ramuan berminyak ini. Ini benar-benar membuat otot-otot Larry meletus. Terima kasih, SpongeBob. Oke, itu gagal. Sekarang apa? Kita akan menyambut tasa mesin berat badannya. Maka kepala otot itu harus menemukan tempat baru untuk berolah rakyat. Baik. Eh, tunggu dulu. Keluarkan aku dari sini. Latihan yang luar biasa, Bung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku kira tempat ini milik orang-orang Jim sekarang. Jangan tinggalkan aku, SpongeBob. Tunggu, aku bilang apa? Bagaimana nasib? Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian sebaiknya pulang saja. Kami tidak bisa pulang. Tidak ada Krabby Patty di rumah. Aku butuh Krabby Patty. Kau harus membantuku. Bantu-bantu-bantu. Krabby Patty? Itu saja. Orang-orang di Jim itu telah melupakan kenikmatan berminyak sederhana mengunyak Krabby Patty. Dan kita harus mengingatkan mereka. SpongeBob? Kau merusak pompa seseleri. Larry. Larry? Kau merusak Krusty Krab. Tangkep mereka. Tembak! Oh, ini. Aku mau. Aku mau. Beri dia satu. Beri dia dengan keju berlipat ganda. Menyerahlah pada rasa, Larry. Tidak akan. Diat terlalu cepat. Kita alihkan perhatiannya. Ini. Gunakan ini. Tidak. Kau harus menjaga siku umum. Oh, berminyak, berlemak, lengket dan kenyal. Sangat lezat. Larry memang payah. Aku telah menghabiskan semua waktuku untuk melatih ototku saat aku harusnya mau makan sandwich yang lezat ini. Apa yang salah denganku? Sekarang, ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Hati-hati. Hei, kalian membuat drive-thru. Benar, kan? Hei, Pat. Kalau begitu, aku pesan tiga krabi peti besar, kentang goreng, cola krabi, dan krabi ring. Apa ini pasta gigi? Oh, aku tidak tahu bagaimana harus berpikir tentang benda ini. Tapi aku rasa aku punya pemenang. Kita membuat drive-thru. Drive-thru? Spaham-spaham. Dua besar, dua medium. Aku benci pekerjaanku. Permisi, aku mau pesan. Ahoy, Squidward. Tuan Grab, aku mulai bosan berlari ke depan dan ke belakang. Menurutku itu melelahkan dan memakan waktu. Oh, luar biasa. Mudah. Sekarang bagaimana aku bisa ke tempat Spongebob agar bisa memberi tiket pemesanan ini? Masalah selesai. Squidward, hai. Oh, hari-hari seperti inilah yang membuatku berharap aku kuliah. Sekarang aku bisa mendapatkan Krabby Patty dengan cara yang sangat sederhana. Dengan memesannya. Aku ingin memesan satu Krabby Patty. Tolong. Dengan ekstra formula rahasia. Halo. Apa benda ini menyalah? Tuan Squidward, ada pelanggan? Aku tidak dengar apapun. Oh, itu dia datang satu. Hei, putar balik. Putar balik. Putar balik. Krabby Patty besar dengan kentang. Tolong. Dengan kentang? Baiklah. Kami segera memberikannya padamu, Pak. Apa? Kau sudah tutup? Kenapa baru bilang sekarang? Ini dia, Pak. Saus tomatnya ada di dalam. Apa ada yang memesan Krabby Patty? Tidak ada. Hah, baik. Akanku lempar ini ke tempat sampah. Satu Krabby Mill untuk dibawa pulang. Bisa bawa ke atas sini? Tentu, Larry. Ayo, Bro. Kau pasti bisa. Atau mungkin tidak. Tuan Krab, aku khawatir. Kenapa, Spongebob? Karena aku tidak bisa sampai ke jendela mobilnya, Larry Lobster. Tenang. Selalu ada solusi untuk setiap masalah. Nah, masalah selesai. Hei, 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 hei. Hei, kenapa ribut sekali di sini? Oh. Kenapa ribut sekali? Ayo, ayo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada barisan pelanggan di luar sepanjang satu mil. Itu bagus. Itu menarik. Aku rasa aku akan segera pensiun. Pak Wali Kota. Eugene Krab. Oh, Pak Wali Kota. Seluruh kota menjadi terhenti karena drive-thru-mu sangat lamban. Jangan, jangan khawatir, Pak Wali Kota. Ada jawaban untuk itu. Ini dia, lihat. Sekarang kami punya dua drive-thru. Dua antrian. Dan aku akan mendapatkan uang dua kali lebih cepat. Hei, 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 hei. Itu harusnya bekerja sempurna. Siapa yang pesan Krabi Patty ganda dengan kelp goreng? X-PK dulu. Spongebob, pesanan. Akhirnya kembali. Cepat, Spongebob. Masih ada 26 pesanan lagi. 26 pesanan selesai. Tidak-tidak, jangan jendela itu yang satunya. Kau yakin, Squidward? Para pelanggan ini terlihat sangat-sangat lapar. Masih ada pesanan kami, kawan-kawan. Apa yang ini tidak? Mereka ada di mana-mana? Tuan Krab. Undul. Ambil Squidward saja, jangan laku. Hei, Squidward. Tuan Krab, kita harus melakukan sesuatu. Para pelanggan marah karena lapar. Mereka mulai gerusuhan. Untuk sekali ini dia penar. Tenang, anak-anak. Tidakkah kalian berdua agak terbawa? Maksudku, aku tidak menyebut ini kekacauan. Hei, hei. Oh, baiklah. Aku bisa memencahkan masalah ini. Semakin banyak drive-thru, semakin banyak uang. Hei, apa ada yang memakan keripik kentang? Jangan khawatir, Tuan Krab. Kita bisa mengatasinya. Tapi mungkin kita harus membeli pasta gigi. Kerja bagus, nak. Benar-benar seperti penjara. Hei, ada apa dengan semua pria yang dikurung di sini? Mereka mematuh sedikit gugup. Oh, ya restoran kami bertema penjara sekarang. Luangkan waktumu dengan feti penjara baru kami. Ini disajikan di kotak ruangan isolasi, memiliki nomor tahanan sendiri, dan bahkan dilengkapi dengan belanggu mainan. Wow. Ini terlihat enak. Ya, tentu saja. Di Krusty Krab, kau dapat mengurung rasa lapar dan membuat kerusannya. Krisis terhindar. Oke, biarkan pelonton keluar. Keluarkan dia, nak. Kapan aku akan keluar dari sini? Kapan, kapan, lah. Tenangkan dirimu, Tahanan. Aku punya sel baru untukmu. Oke, surah memanggil, kawan. Mari kita lihat siapa punya. Tuti. Terima kasih. Tidak masalah, kawan. Pagi, tetugas. Aku di sini untuk mengawasi pembebasan pelangton. Hukumannya sudah habis. Apa? Tapi aku memiliki begitu banyak hukuman untuknya. Nikmati penjara tanpa pelangton, Yuji. Aku harap ini sepadan dengan bayaranmu. Bayaranku? Apa yang dia maksud dengan itu? Hah? Mau marshmallow lagi untuk kakao panasmu, Wobble? Polis! Spon, spon! Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu berapa biaya untuk membuat penjara menjadi manusiawi? Lihat ini, selibut ini. Mereka dua lapis. Ini bukan hotel mewah, kau tahu itu. Televisi ini tidak gratis. Dan tidak ada kursi pincat ini. Dan ini kesalahan paling mahal dari sebuahnya. Mulai sekarang, tidak ada lagi roti untuk tahanan. Ini kejap, dan tidak biasa. Dan tidak ada lagi tomat. Ayo, cari penjara lain untuk makan. Ayo, kita tolong. Tidak, tidak, kembali, kembali. Aku tidak mampu kehilangan pelangganku yang membayar. Aku hancur. Yuhu, Spon, Spon. Saatnya bangun. Pagi, Tuhan Krebs. Aku sudah menemukan solusi untuk masalah kecilmu, nak. Sekarang kau bisa memasak jika kau tidak bisa turun. Terima kasih, Tuhan Krebs. Sekarang mulailah menghasilkan uang. Panggangan, aku pikir aku tidak bisa melihatmu lagi. Sesuatu masih terasa tidak benar. Sempurna. Sama seperti dapur lamaku. Aku siap. Squidward, pesanan sudah siap. Oh iya, aku terjebak di atap ini. Bagaimana caranya agar petis ini sampai ke pelanggan? Hei, tenang, tenang semuanya. Aku yakin kita bisa menemukan sesuatu yang tidak melibatkan kekerasan atau pengembalian uang. Tenang saja. Teman-teman, di luar hujan Krabi Petty. Aku pesan satu krabi Petty dan minuman. Luar hujan Krabi Petty. Ayo, 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 ayo. Aku harus membuat-buat makan di sini. Asing. Nah, gila sekali. Kau tahu nggak? Awalnya aku kira kau hanya pecundang banyak, sengeng, dan juga konyol. Tapi restoran asamku, banyak pelanggan yang datang ke sini. Membuat bisnisku melambung tinggi. Aku harap kau bisa membujuk Squid Code untuk bergabung. Akhirnya, tempat ini memiliki kelas. Aku bisa menikmati bekerja di sini sekarang. Sepuluh Petty lagi, Spursbok. Baik, Tuan Krab. Kuangku, kuangku, kuangku. Hujan, tapi kita kan di bawah air. Tunggu, jangan pergi. Hujan krimis tidak menyakiti siapapun. Spursbok, kita kehilangan mereka. Lakukan sesuatu. Baik, Pak. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi itu pasti karena jabat tangan, ya kan? Masa bodoh dengan jabat tangan? Ini tipuan, Krab. Rik indah yang kotor. Dia mungkin telah mengambil restoran kita. Tapi kita akan mengambil pelanggarnya. Ayo cepat lewat sini. Ayo cepat lewat sini. Baiklah, baiklah. Aku tidak bisa lebih rendah. Tolong henti, Krab. Sepertinya hanya ada satu jalan keluar dari sini, Selden. Oh tidak, maksudmu bukan itu, kan? Ya, aku khawatir begitu. Itu saja untuk saat ini, temanku. Bisa aku minta satu jabat tangan lagi, Kapteni? Tentu saja, nak. Jadi, kalian dua penjahat ingin bekerja untukku, kan? Aku ingin menjadi manajer. Ya, kalian berdua itu sangat beruntung. Karena kebetulan aku mencari dua manajer baru di sini. Ya! Untuk mengelola toiletku. Nah, inilah kekacauan lain yang telah kau lakukan terhadap kami. Tengok! Rambut. Ini penghinaan. Keterlaluan. Ini semua salahmu. Aku akan memberimu belajaran istirahat saat makan siang. Kenapa menunggu? Mari kita istirahat sejauh. Berputar. Ini hasilnya. Aku sudah membaca. Tolong hentikan. Tolong ada orang berkelahi. Tisu toilet berada di mana-mana. Oh, ya? Siapa yang telah memotori toiletku? Dia pelakunya. Dia pelakunya. Tidak, dia pelakunya. Dia pelakunya. Dia pelakunya. Tidak, dia pelakunya. Dia pelakunya. Dia pelakunya. Dia pelakunya. Lepaskan dia plankton. Jelas itu adalah salah krep. Kau tahu? Kenapa kau berpihak pada plankton? Apa kau memihak pada krep? Mereka berdebah. Dan berpisah. Berhenti memukuliku. Kau yang berhenti. Kau yang berhenti. Berhenti memukuliku. Aku buak denganmu. Demi nek tudus. Apa yang salah dengan diriku? Ya ampun. Apakah kita seperti itu? Apa? Ayo cepat jawab. Aku tidak akan berhenti memukuliku. Aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan berhenti. Baiklah, kalian dengar. Aku ingin pertarungan yang bersih. Kembali ke sudut kalian ketika bel berbunyi. Tapi pertama-tama, kalian harus menggunakan tangan. Wow. Ini adalah jabat tangan yang hebat. Terpisah? Secepat itu? Akhirnya, kita bisa melakukan semua ini. Apa yang kau lakukan, nak? Membuat krebi peti. Oh, tidak. Kau telah membuat krebi peti terakhirmu. Maksudmu terakhir di jam sebuk pagi? Tidak, selamanya. Maksudmu terakhir selama di hari ini? Tidak, maksudku untuk selama dan jam banyak. Kau dipecat. Dipecat? Tapi kau diterima kerja lagi. Tolong pekerjakan aku lagi, Tuan Krebs. Akan kulakukan apapun. Ikuti aku. Maksudmu terakhir selama dan jam banyak. Oh, Maya, jaga lagi. Kamu ngebak krebs jadi seperti musium. Itu benar, nak. Ini tinggal sejarah. Tapi kau, kau lakukanlah hal yang terpenting. Kau berikan panduan dan menjual souvenir di toko souvenir. Tapi bagaimana jika ada yang ingin krebi peti? Oh, kita punya banyak krebi peti di sini. Di dalam pendingin. Kau lihat? Konsumen di musium bisa memasak peti mereka sendiri. Seperti ini. Ya, itu mudah sekali. Mengerti? Lalu bagaimana denganku? Jangan khawatir, Squidward. Kau dipecat. Baiklah. Apa aku akan dipekerjakan lagi di musium juga? Hah, tidak. Kau hanya dipecat. Apa? Tidak. Aku tidak boleh dipecat. Aku keluar. Aku sudah menyiapkan surat pengunduran diriku sejak lama. Untuk Tuan Krebs. Kau punya tiket, Tuan. Kau tidak bisa di musium tanpa tiket. Apa? Apa yang aku memutuskan pengunduran diriku dari bangunan menyedekan ini? Terlalu lama aku ditekan di bawah capit besimu itu. Sekarang aku bebas. Bebas mengejar mimpiku menjadi penari balet. Dan pemain klarinet utama di Orkestra Bikini Bottom. Dan akhirnya, aku akan menerbitkan novel misteri trailerku. Tekan O untuk Ornament. Halo dan selamat datang di Musium Krusty Krab, rumah asli dari Krabby Patty. Sekarang tersedia di bagian makanan beku di supermarket. Jangan lupa beli souvenir di toko souvenir ya. Atta boy, hadapilah pasan depan. Hei, agak turun sedikit lagi. Ya, sempurna. Pagi Tuan, kenapa dengan itu? Aku hanya melakukan beberapa penggantian. Oh, maksudmu seperti Squidward yang selalu ganti kulit? Oh, iya. Seperti itulah kira-kira. Selamat lagi Squidward. Squidward, dimana kau temukan sepatu itu? Itu dia, Tuan Squarepants. Boleh minta tanda tangannya? Tidak. Tapi kenapa? Alasan pertama adalah aku tidak bisa menggunakan tanganku. Kau lihat? Hei, ada apa ini? Dia nggak mau kuku. Hanya karena aku menginginkan tanda tangannya. Squidward, maafkan aku, Nah. Tentu saja kau boleh minta tanda tangannya. Tapi bayar 5 dolar, ya. Dasar perangpok. Squidward, coba lihat ini. Mirip dengan ikan trout yang mengerikan. Ini sempur tangan Spongebob yang baru. Sudah diteliti secara detil. Kau perlu ke dokter. Aku jadi ingat, Squidward. Kau harus membuka kardus-kardus ini. Apa isinya? Ah, hadiah. Bentuknya botol saus Spongebob. Dan ada yang bentuknya agak sedih tentunya. Oh, hebat. Gawat, pakulaku hilang, Tuhan. Ada di sini. Ini dia, Squidward. Kau bertugas memanggang sekarang. Tapi itu tugas Spongebob. Jangan khawatir, Squidward. Aku sudah punya tugas lain untuk dia. Ayo, antrilah. Baiklah ke kereta santai keras di Spongebob. Tiket hanya 1,98 dolar. Tidak termasuk satu keselamatan. Hei, hati. Baiklah, bagaimana aku melakukan ini sekarang? Hai, Bobby. Kaukah itu? Aku lelah. Lelah sekali. Tuhan Krab. Sepertinya aku harus kembali ke pemanggang. Jangan berkorona. Coba lihat antrian pelanggan yang bayar itu. Siapa yang mau naik lagi? Teruslah, Bagayu, Spongebob. Aku ada di ruangan jika kau butuh sesuatu. Tuhan Krab, apa sekarang saatnya mandi? Tidak. Baiklah. Ada orang yang mengirim sesuatu dan harus kau tanda tangan, nih. Baik. Katakan aku segera keluar. Baik. Oh. Hei, jaga mulutmu, Squidward. Tanda tangan, nih. Di sini, di sini, dan di sini. Dengan senang hati. Apa isi semua kardus, Ed? Aku senang kau bertanya. Ada sedotan minuman Spongebob, Bairan, Celemaik, dan yang paling aku suka, batu Spongebob. Juga, eh... Tuhan Krab, semua yang kau lakukan ini, apa tidak terlalu berlebihan? Sekarang semuanya aku anggap Spongebob, bahkan aku juga Spongebob. Ayo, bekerja lagi. Sekarang apa? Ini dia, Petty Spongebob. Petty Spongebob? Ya, aku ingin kau menggunakan yang ini, bukan yang satu lagi. Tapan dari mana? Itu cuma kumpulan Petty yang tak terpakai di kulkas. Mereka berubah jadi kuning. Dan batu ais itu letakkan di suatu tempat. Kau tahu? Jadi maksudmu kau berharap orang akan membayar 1,98 dolar untuk Petty busuk? Squidward, kau benar. Semua kesuksesan singkat ini telah membuat aku gila. Kita naikkan jadi 2,98 dolar. Ya ampun. Hei, kami tidak bayar 3 dolar untuk melihatmu tidur. Itu kostum Spongebob terburuk yang pernah kulihat. Jalan, 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 jalan. Ya ampun, hari yang melelaka. Selanjutnya apa ya? Serangan zombie, Tuan Krep. Banyak sekali zombie yang mirip denganku. Silahkan pergi. Aku sedang sibuk. Tuan Krep, kau tidak mengerti. Mereka jadi pucatan kuning dengan menurut mereka yang buncit. Buka. Buka, 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 buka. Tuan Krep. Spongebob. Ya ampun, ada zombie. Mereka akan memakan uangku. Mereka bukan zombie, Tuan Krep. Mereka pelangganmu. Lihat saja. Perhatikan. Aku habis makan burger kuning ini dan sekarang perutku muat. Krabby patty. Krabby patty. Melahir. Untuk apa orang-orang dibikini patam tinggal di hotel? Tempat ini sangat terpencil. Tidak ada yang bisa dilakukan selain disengat ubur-ubur. Ayo, masuk. Bagus, bukan? Di mana semua penggawai hotelnya? Aku yang pertama kali melayani tamu hotel. Perhatikan baik-baik. Selamat datang di Bandara Kristi. Motong kami adalah kami tidak pernah meragukan tamu, meski permintaannya aneh-aneh. Itu bagus. Aku pesan Krabby patty ganda tanpa bawang dan ekstra timun. Kalau kau mau pesan Krabby patty, kau harus sewa kamar terlebih dahulu. Oh, waktu makan siangnya hanya satu jam. Ya ampun, kau melayani seperti ahlinya. Baik, Squidward. Kau bagian penerima tamunya. Aku mau pesan Krabby patty. Sekarang ini hotel. Kalau mau pesan Krabby patty, kau harus sewa kamar dan pesan melalui pelayanan kamar. Baik, satu Krabby patty dan satu kamar. Dengan keju. Oh ya, minta keju di atas Krabby patty-nya ya. Patrick, kau hanya tinggal sejauh 400 yard dari sini. Kenapa kau mau menginap di hotel? Terkadang aku bosan tinggal di rumah terus. Wow, hotel ini hebat ya. Sini, sekarang tanda tangan ibu ketamu ya. Oh, ada ujiannya. Aku belum belajar. Patrick, kau hanya tinggal menuliskan namamu. Oh, baiklah. Kau tidak keberatan kan? Jangan melihat. Selesai. Hampir saja. Ini kuci kamarmu. Aku perlu bantuan dengan tasku. Bagaimana kau bisa bawa tas? Kau kan baru tahu ini hotel. Ini hotel? Spongebob. Iya, Squidward. Antar Patrick dan tasnya ke kamarnya. Bagaimana Krabby Patty-ku? Dan bawakan dia Krabby Patty. Squidward, bawakan tas Patrick ke kamarnya. Spongebob, kau cepat buatkan Krabby Patty. Tuan Krabby Patty. Tuan Krabby Patty. Ada apa? Kau takut undang-undang tenaga kerja? Aku Squidward. Dan aku harus bekerja untuk mencari nafkah. Baiklah. Ayo, Patrick. Hei, lift ini khusus untuk tamu. Pakai lift untuk pegawai. Apa isi tas-tas ini? Batu? Hei, semua ini batu. Kenapa kopermu penuh dengan batu? Mungkin begitulah caramu menjalani hidup. Baiklah, ini kamarmu. Wow. Selamat beristirahat. Squidward, tunggu. Teruslah bekerja. Dan nanti masih ada lagi yang lainnya. Ini Krabby Patty-mu, Tuan. Hei, Squidward. Batunya keren. Tunggu sebentar, Spons. Ini dia untuk sahabatku. Terima kasih ya, Patrick. Tenang, masih ada lagi yang lainnya, sahabat bayiku. Squidward. Apalagi? Aku tidak suka pinggiran roti isinya. Semua roti punya pinggiran roti. Bagaimana mungkin aku memotongi semua pinggirannya? Kupas saja. Puas? Ayam. Pelayanan kamar. Ini 50 Krabby Patty yang Anda pesan, Tuan. Apa kau bisa membantu ku lagi? Kenapa kau tidak minta bantuan saja pada Spons, Pap? Ide bagus, Squidward. Ada yang bisa kubantu, Tuan? Bantu aku memakan semua Krabby Patty ini. Oh, baik, Tuan. Baiklah. Squidward, Patrick butuh bantuanmu. Apa? Kenapa tidak bilang padaku sebelum aku tadi menuruni tangga? Katanya dia tidak mau mengganggu, Bo. Tapi dia sangat kerepotan. Takdapat sekarang. Orang. Wah. Hooray. Terima kasih, Squidward. Tuan Krab, ini konyol. Patrick benar-benar sudah tidak rasional. Dia bebas untuk bersikap sesukanya. Tugas, Squidward. Tugas Tapi Tuan Krab Kau menelantarkan tamu Halo, oh Patrick Kau butuh Squidward? Baiklah, dia akan segera ke atas Dia akan segera ke sana Mandi busa? Untuk apa aku memberimu mandi busa? Ya, karena Tuan Krab bilang kau mau Sekarang pastikan punggungku Tampak lebih mengkilap lagi Cukup, aku sudah muak Tunggu Squidward Toiletnya mampet lagi Hei, hei, kau tidak boleh naik klif itu Kau pegawai Tidak lagi, karena aku berhenti Berhenti, tidak bisa Akhirnya, sebuah tempat yang bagus Selama puluhan tahun yang sudah kami kenal, Bu, Bar Bar, kau jenius Semua pelanggan baru dan muda Berdatangan, kasihan Squidward Dia tidak tahan dengan jaman Ramalan musa kecil, Bar Terima kasih, Spongebob Aku memang punya visi 20 per 20 Orang langsing juga butuh makan Kembali ke dapur Pelanggan mungkin boleh panas Tapi wajanku lebih panas Spongebob, kesanan Dua selet Belum pernah dengar Aku harus tetap bertahan Aku tidak mau bertahan seperti Squidward yang bodoh Tapi ampun, makanan apa sih ini namanya? Selet Ini diadua selet Aduh, itu bukan salah Tarik kembali Singkirkan rotinya, pastel, dan juga bumbunya Tapi ini cuma selada dan tomat Tepat sekali Baiklah Baik Tidak pakai roti Tidak pakai daging Oh iya Ini adalah makanan terbaik yang pernah kulihat Ini sungguh enak Dua salah Mengerikan Aku harap aku tidak pernah berpisah lagi dengan Krabby Patty yang enak itu lagi Aku rasa hatiku tidak menerima Mana wajannya? Cepat Spongebob Kau kan orang muda Kau tahu kalau mau makan gorengan itu tidak boleh Benar Kau benar Lihat menu baru yang kupilihkan ini Salat Teh Tapi mana Krabby Patty? Bodoh Itu tidak modern Kau tidak memerlukannya lagi Aku punya yang lebih asing untuk kau kerjakan Hai Bong Kau butuh tumpangan Aku mau ke konvensi orang bodoh Ini penghinaan Aku terkenal sebagai Koki Kau boleh mengambil sepatul aku Tapi kalau kau mengambil harga diriku Saat itulah aku marah Aku mau menghadap Tuan Krab di ruangannya Dan menceritakan padanya bahwa ini sudah kelewatan Halo Squiddy Kami sudah siap untuk terpesona dengan Restoran Bintang Limamu Tunggu Squilliam Aku bisa menjelaskannya Menjelaskan apa? Bahwa kau Squid Wattentacle Yang dikenal suka menghayal di SMA Yang selalu berusaha menyulap kedai burger bodoh sebagai Restoran Bintang Limamu Itu kah? Komina, 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 Komina Beja untuk Komina Aku bisa menyiapkannya dengan segera Bagaimana kau melakukan ini semua? Dengan mudah masuk begitu saja di dalam kepalaku Bagaimana dengan Krab dan Patrick? Sudah ditangani Silakan ke sini Tuan Selamat malam Tuan Dari menu kami malam ini Aku rekomendasikan Krabinyubel Kami mengambil potongan yang terbaik Dan yang tua-tua import Dicampur dengan sayuran dari kebun kami sendiri Dibungkus di dalam sebuah wadah Dicampur soal potapanit Buatan kami yang terkenal Dipanggang perlahan selama 6 jam dengan kayu bakat Oven tanah liat atau kiva Dan kami sajikan dengan liat fun Ini fantastis Terima kasih Cubit aku Aku pasti bermimpi Au Kalau kau butuh yang lain Panggil saja Spongebob Aku tidak cukup mengucapkan terima kasih Atas apa yang kau lakukan ini Hidangan terbaik dan mempesona Hanya itu saja yang aku tahu Tak berhasil Aku tidak percaya Squillium mengira aku memiliki restoran bintang 5 Saatnya untuk minta pengakuannya Baiklah aku menunggu Squillium Baiklah aku mengakui semuanya sangat menawan Makanan, suasana, semuanya sempurna Kalau begitu aku mau kau membaca ini Sam Squidward Tentacle Dan aku mau kau mengenakan ini Oh Squidward Tentacle memiliki Maaf sekali lagi Squidward Tentacle memiliki restoran termewah di Bikini Badem Dan dia tidak nol Squidward aku harus mengatakan padamu Yang sungguh memenangkan engkau atas diriku adalah pelayaranmu yang Cemerlang itu Dia seorang mesin penunggu Aku harus tahu siapa namamu Nah siapa Namaku Ya namamu nak Daging sapi Wellington Tidak namamu Garpu Garpu Di sebelah kiri ya Berhenti bercanda Beritahu namamu Namaku Siapa namamu Siapa namamu Aku tidak punya nama Aku tidak punya nama Ayo nama Ayo siapa namamu Tidak kenal nama Tidak kenal nama Sudah dibuang Wow Ini Aku tidak tahu Tolok Ini bukan sesuatu Tambah lagi sup untuk Tidakkan menikmati makanan Mau tambah kejunya apa tua Selamatkan nama kalian Ini hidangan pembangkit selera Kau menjadi perencana pernikahanku Sebuah kehormatan Tuan Krebs Bagus Ini uangnya Tuan Krebs Aku akan memaksa uang ini Sampai dia minta ampun Dengan tetap mengutamakan pengantinmu Seperti rumahku warna merah Dan rumahku warna kuning Dan sekarang pasangan kita akan bertukar sumpah Eugene Kau punya semua yang kuinginkan dari seorang pria Sebuah cangkang Mata panjang yang sangat unik Dan formula rahasia Krabby Patty Kesina Kau datang ke hidupku Saat kupikir aku akan hidup sendirian selamanya Kau menunjukkan padaku dan semuanya Bahwa uang tidak bisa membeli cinta Tapi uang bisa memberikan cinta Sekarang kalian sudah sah Oh tidak Bagaimana dengan karangan bunga Satu karangan segera datang Nyonya Krebs Sangat Sayang sekali Plankot tidak ada di sini ya Siapa sangka Eugene bisa berdansa seperti ini Apapun yang kau inginkan sayangku Tanya saja Aku ingin kau memberitahu Formula rahasia Krabby Patty Apa? Formula rahasia terkunci rapat di hatimu Bukalah hatimu untukku Eugene Aku ingin masuk Oh baik Apapun untukmu sayangku Aku akan membisikannya saja Untuk berjaga-jaga Kalau ada yang berusaha mengupingku Oh iya Ini yang aku tunggu Baiklah sayangku Formulanya Aku jadi sedikit emosional Kau tahu Aku belum pernah memberitahu siapapun Tentang formula rahasia ini Jadi Formulanya Ayo-ayolah Krebs Cepat katakan Plankton? Tidak, tidak Aku bukan plankton Aku kasina Pengantinmu yang tersipu Aku Apakah aku tersipu? Kau Monster Kau tidak berniat menghancurkanku? Sudah terlalu lama aku sendiri Dan setelah sekian lamanya Aku jatuh cinta lagi Dengan wanita Ya maksudku tumpukan uang dengan bibir Semua ini terlalu bagus untuk jadi nyata Semua ini terlalu bagus untuk jadi nyata Kasina mungkin tidak nyata Tapi perasaanku nyata Ya kan? Kuatkan dirimu sendiri Krebs Plankton Kau bilang semua ini hanya rencanamu Kau tidak peduli padaku Kau sakit Aku keluar dari sini Dan satu hari nanti formula itu akan jadi milikku Ingat itu Kau membiarkan Spongebob mendekorasi Apakah kau tidak ingat saat dulu dia pernah melakukannya? Kau mau melakukannya? Tidak Kalau begitu tutup mulutmu Aku hanya mengingatkanmu saja tuan Hei, apa yang kau... Itu bagus Tidak 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 Kembali aja, Tuan. Oh, kerja yang bagus, Nah. Apalagi? Hiasan? Sudah. Keamanan? Sudah. Kami mau Kremi Pati ini, Kami mau Kremi Pati ini. Baiklah, buka telinga kalian. Orang-orang ini sudah datang dari jauh karena mereka suka Kremi Pati. Aku ingin setiap bergerak melakukan yang terbaik. Apa kau mengerti ini, Spongebob? Setiap kata, Squidward. Setiap kata. Jadi, ayo kita keluar dan menjual Kremi Pati. Tuan Squidward. Aku ingin mengucapkan selamat malam pada Spongebob, Tuan Krem. Mimpi indahlah, Spongebob. Kau nampak lebih nyaman di sini daripada di rumahmu sendiri, kan? Kau tidak akan merindukanku di sebelah rumahmu, Squidward. Tidak. Aku datang, Tuan Krem. Tidur malam yang nyenyak. Aku datang. Dan begitu aku pulang ke rumah, coba kau tebak. Dia tidak ada di sana. Kau benar. Dan begitu aku bangun besok paginya. Berikan saja kembalianku. Dia tetap tidak ada di sana. Hayo lah, berikan kembalianku. Ini dia. Oh iya? Begitu ya? Kau pikir ini lucu ya? Sepasang kaos kaki dan celana dalam? Kaos kaki dan celana... Spongebob, kenapa ada celana dalam di mesin kasirku? Ya, aku harus meletakkannya di suatu tempat. Lemariku sudah penuh dengan Krabby Patty. Dan kulkasnya penuh dengan koleksi esku. Jadi kuletakkan uangnya di dalam toples acar. Apa? Tenanglah, Squidward. Dia benar-benar sangat membantu. Kau mau tahu di mana Master-nya? Ya, mungkin dia lebih mengganggu di tempat kerja. Tapi tetap dia tidak jadi tetangga aku. Mencuci. Mencuci. Lalalala. Mencuci. Mencuci lagi. Mencuci terus harian. Lalu mencuci. Spongebob. Kau tidak boleh mencuci di depan para pelangganku. Tapi sepertinya mereka tidak keberatan. Oh, ini benar-benar sangat menjijikan. Siapa yang bilang semua ini gratis, ha? Siap, Tuan Krab. Karena aku menciringkan perjanjian sewa tempat ini. Yang artinya, lebih banyak uang keluar di sini. Ada apa ini? Ha? Ha? Spongebob? Kenapa rancang mau ada di kantorku? Kulihat terlalu penuh di dapur. Jadi aku pindah kemari. Seperti yang kalian lihat. Kau tidak bisa tinggal di sini. Ini ruangan pribadiku, nak. Satu-satunya tempat bagiku untuk menenangkan diri setelah lelah seharian. Tapi aku hanya akan ada di sini setiap malam saja. Aku mohon, Tuan Krab. Jangan usir aku. Oh, baiklah. Tapi aku harus menaikkan sewanya. Oh, terima kasih, Tuan Krab. Oh, orangtuaku. Orangtuanya? Ibu, ayah, masuklah. Dan di sini kabar tamunya. Ibu, ayah, ini Tuan Krab. Halo, Tuan Krab. Akanku biarkan kalian beristirahat. Apa ini hewan peliharaanmu? Oh, Gary. Anak nakah. Jangan, Gary. Pakai kan makhluk itu, tali pengikat. Squidward? Siapa yang meletakkan kerang-kerang ini di kamar mandi? Orang yang sama yang memasukkan tisu ini ke kotak dan menghias menunya. Oh. Pekerjaku mengacaukan restoranku sendiri. Apa? Oh, tidak mungkin. Ada tirai mandi di dalam kantor. Cukup sudah. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya ku mereskan semuanya. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau aku sedang mandi di sini. Ada apa di sini? Tahu tidak ada apa-apa. Terima kasih, Spongebob. Jika bisa, pasti akan aku lakukan sendiri. Para pelanggan. Para pelanggan. Mereka pergi. Aku hanya menginginkan uang mereka. Mereka pergi. Berarti uangku pergi. Slend Slend. Dengar! Kau harus pindah di sini! Apa ini? Spongebob, kenapa kau di sini? Tuan Krab mengusirku, jadi kita tetangga lagi sekarang. Hei, drumku! Tidak! Dami Krabby Patty, sebuah kepolapot baku. Aku akan keluar tidak lama lagi. Salam Primitif! Spongebob? Kaukah itu? Spongebob? Bukan! Aku Sponstron! Selamat datang di masa depan! Apa? Selamat datang di masa depan! Masa depan? Baiklah, apa yang terjadi? Kenapa semuanya warna metal? Di masa depan semuanya terbuat dari metal. Tetapi... Tidak mungkin! Dia bohong! Dia benar! Tentu saja aku benar, Squidward. Tanya saja sama kloningku Spongebob Tron. Jadi, mereka kloningmu yang dinamai dengan alfabet di sini? Tentu saja! Semua berjumlah 486. Masa depan! Masa depan! Masa depan! Masa depan! Terima kasih! Sekarang dengar! Kalian semua! Bukan tempatku di sini! Ini adalah kesalahan yang mengerikan! Aku mohon! Lakukan sesuatu! Berburu-ubur! Apa terjadi yang bilang berburu-ubur-ubur? Halo, Patron! Dengarkan aku! Tidak seharusnya aku berada di tempat ini! Aku harus pergi ke masa aku sendiri! Aku harus pulang! Kenapa kau tidak minta? Mesin waktu ada di kamar kiri! Silahkan! Ups! Itu pasti pembuka kaleng! Coba di kamar yang kanan! Oh! Interior yang aneh! Oh! Apa ini? Wow! Kalau Spongebob ada di masa depan, sebaiknya aku pergi saja ke masa lalu! Oh! Selamat datang semuanya! Selamat datang di Krabby Omandis! Ini adalah hari ulang tahunku! Aku akan menawarkan! Maukah kau menyanyikan lagu ulang tahun ala Krabby Mondis untuk anakku ini? Selamat! 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 Squidward! Bisa kita bicara sebentar? Apa moto kita di Krabby Omandis? Melayani dengan tulus dan senyuman! Benar! Tapi tentunya dengan semangat Krabby Omandis, ya kan? Sekarang Squidward, kok tidak mau dipanggil HRD kan? Jadi, apa moto kita tadi, Squidward? Melayani dengan tulus dan senyuman! Sekarang kau sudah mengerti! Pagi, Spongebob! Tuan Krebs, sedang apa kau di sini? Pensiun tidak sepenuhnya membosankan. Jadi, aku pelanggan kalian, nak. Baik, Lana. Kau mulai membuatku takut. Aku tahu kau akan kembali, Tuan Krebs. Aku yakin. Baik, Lana. Kembali bekerja. Baik, Tuan. Aku bukan atasanmu lagi. Panggil aku Eugene. Baik, Eugene. Hai, Squidward. Hai, Eugene. Maukah kau membersihkan meja ini untukku? Tentu, Squidward. Kau tahu aku belum pernah melihatmu sebagian ini. Mereka mengawasi kita. Mereka sangat menyebalkan ya, Squidward. Hei, Eugene. Aku rasa kau harus melihat buku panduan pegawai halaman 20 sekali lagi. Oh, aku tidak butuh peraturan konyol kore. Kau rasa kau harus melihatnya. Apa ini? Oh, tolong aku. Hai, semuanya. Ada apa di sini, ha? Oh, hai, kau. Aku sedang mengingatkan Eugene mengenai pasal 24 ayat 3 dari buku panduan pegawai. Jangan banyak bicara dan cepatlah bekerja. Bagus, Squidward. Apa yang kau lakukan dengan Squidward yang asli? Semakin sedikit yang kau tahu, semakin baik. Oh, ada apa di sini? Mana Spongebomb? Di mana kasih saya? Spongebomb, apa yang terjadi dengan Krabby Patty? Aku berusaha memberitahu mereka. Tapi mereka tidak mau mendengarkan aku. Oh, ini gila. Cole! Aku ingin bicara dengan... Kembalian Anda 1 dolar 75 sen. Mesin kasir otomatis? Oh, tidak! Hei, dengar. Apa yang telah kau berbuat dengan restoranku? Mengawitkan Krabby Patty? Kasir berkomputer? Lihat sekelilingmu. Pelanggan kami sangat nyaman dengan semua kemajuan ini. Dia contohnya. Itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka makan. Permisi, Nyonya. Apa Anda tahu apa yang ada di dalam Krabby Patty yang Anda makan? Kau lihat, tanpa semua asap dan cermin, tidak satu pun perut mau memakan sampah ini. Apa katanya? Sampah? Kau telah melanggar kontrakmu. Kontrak? Ini kontrak untuk membodoh. Orang-orang tidak mau makan makanan yang diawetkan. Akan kutunjukkan padamu apa yang otomatis. Konplendi, siaga satu. Ada pemberontak. Tuan Graves, apa ada masalah di sini? Ya, memang ada masalah di sini. Aku mencumlah teang, kau pijak itu, Blady. Tapi setelah melihat semua ini, aku bahkan tidak mau meludah ke arahmu. Krabby Patty seharusnya dibuat dengan tangan satu persatu. Bukan dengan mesin berjalan. Oh, ya ampun. Apa ini artinya gajiku tidak akan naik, Tuan? Hmm, semua kacau. Kita harus menjualnya. Kita akan beruntung dari semua biaya yang sudah kita keluarkan. Akan ku beli dengan harga penuh. Terjual. Kami tidak membutuhkan kontrakmu lagi. Senang berbisnis denganmu, Tuan. Dengan senang hati. Sekarang kembalikan restoranku.